Serius kak, coba liat belakang kakak ada kepala Apaan sih, emang di belakang gue ada apa? Jadi akhirnya pintunya dibuka sedikit Begitu hampir setengah terbuka Gue langsung teriak Mas, piso bahaya Sini piso nya Bang Tio muncul dari belakang pintu dapur yang dibuka dengan kasar Tolong saya Iya bu, bisa Saya bisa bantu aku Saya gak bisa gerak Kami menyusul masuk ke musola Dan benar, Ami lagi nangis ketakutan Badannya dilumuri lumpur dan penuh darah Kini tangan itu mulai bergerak perlahan Dan menggapai-gapai Mencari dimana letak palang pintu Begitu kami sampai di pintu kudang Do you see what I see? Kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu Bergejolan Sesuatu yang berbeda Kelam, gelap, dan lebih mencegah Yang tak terlihat Eksklusif Hanya di Spotify Assalamualaikum Halo, para warga Sukawadi Do you see what I see? Do you see what I see? Kembali bersama saya Christine dari Bekasi Ini cerita kedua saya disini Masih dengan hal mistis yang terjadi di rumah atas Kali ini yang mengalami adalah saya dan adik saya Cerita ini terjadi di sekitar medio 1998 silam Hari itu kami memutuskan untuk menghabiskan Malam bersama Jadi aku nginep di rumah atas Kebetulan juga hari itu adalah hari kelima Pak adekku meninggal dunia Yang mana jenazahnya sempat disemayamkan di rumah mbahku Yaitu rumah yang aku tinggali Suasana duka masih terasa sangat kental Sehingga membuatku sedikit tidak nyaman Dan memilih untuk menginap di rumah atas bersama adikku Jadi singkat cerita Malam pun tiba Sedari sore cuaca sudah terasa lebih dingin Dari biasanya Kami lalu asik dengan cemilan Yang sudah kami sediakan sedari sore Sambil tak lupa Kegiatan yang selalu jadi favorit Ketika kami bersama Yaitu Rumpiin kecengan di sekolah Karena umur aku dan adik keduaku Hanya berbeda 2 tahun Jadi bisa dibilang adikku itu Ya seperti sahabatku Teman cerita segala hal Hampir tidak ada rahasia diantara kami Obrolan demi obrolan Terus mengalir diantara kami Berpindah-pindah Topik pembicaraan Dari soal cowok Tetangga Sampai artis-artis yang hit saat itu Lalu kami juga nonton serial televisi favorit Kami melakukan semua aktivitas ini Di kamar adik Yang memang lumayan luas Tak terasa Jam sudah menunjukkan pukul 12.30 Sudah lewat tengah malam Di situ kami baru menyadari Adanya perubahan suhu kamar Yang sangat drastis Dan keheningan malam Yang entah kenapa Terasa Sangat mencekam Perpaduan suhu dingin Dan keheningan yang teramat Ganjil itu Membuat Rasakan tuh kami Jadi hilang Lalu kami memutuskan untuk Tidur Dan Mulai menarik selimut Sambil berharap Rasakan tuh kami Bisa langsung datang Kami sama-sama terdiam Larut dalam suasana malam Yang tidak seperti biasanya itu Ketika kami mencoba Memenjamkan mata Kami dikagetkan Dengan lolongan Beberapa ekor anjing Sekaligus Dari arah utara rumah Nenek Anjing-anjing itu Melolong bersahut-sahutan Sambil terdengar Seperti mengikuti sesuatu Dan yang kemudian Semakin membuat kami ketakutan Adalah Lolongan itu Semakin mendekat Ke arah jendela kamar adik Sedangkan jarak kamar adik Ke jalan di depan rumah Nenek itu cukup dekat Sekira Satu setengah meter Yang dibatasi oleh Pagar besi Setinggi dada orang dewasa Kemudian Ditambah lagi Tiba-tiba Tercium aroma bunga melati Campur bunga kantil Yang memenuhi kamar adik Lolongan-lolongan anjing itu Tiba-tiba berhenti di depan kamar adik Suhu kamar semakin dingin Dan kami rasakan Sesaat tuh Badan kami Ngefreeze gitu Beku gitu Dan Rasa-rasanya Anjing-anjing itu Seperti Ada persis di depan jendela Aku bisa mendengar Degungsan mereka Yang gelisah Lalu ada salah satu anjing Yang menggonggong pelan Membuat kami Tersentak kaget Dan langsung Sama-sama terduduk Dari posisi asal kami Yang sebelumnya berbaring Sepersekian detik Setelah kami terduduk Dari pantulan Lampu depan Ke kamar adik Yang remang-remang Karena memang Tadi kami matikan lampunya Kami Sama-sama menyaksikan Ada Satu bayangan hitam Yang sedang Berdiri Didekat jendela Kamar adik Kami berani Bersumpah Tadi Gak ada apa-apa Didepan jendela Yang selanjutnya Terjadi Sungguh membuat kami Kemu pingsan Tiba Bayangan hitam itu Bergerak Merambati dinding kamar adik Muter Ke seluruh dinding kamar Lalu sejenak Diam Ngefreeze di depan kami Mungkin Mungkin kalau digambarin Mungkin kalau digambarin Itu tuh seperti adegan di film Conjuring 2 Itu tuh yang ketika hantu falak Mendatangi Lauren Warren Di dalam kamar Yang kemudian Falaknya itu masuk ke lukisan yang tergantung di dinding Hanya bedanya Bayangan hitam di kamar adik ini Setelah tadi sempat berhenti Kemudian berkelebat dengan cepat keluar Ke arah sisi kiri jendela Dan segera setelah bayangan hitam itu hilang Anjing-anjing di luar segera pergi Sambil kembali melolong-lolong Wangi bebungaan tadi pun Mulai hilang Seperti hanya menggantung samar Aromanya di kamar adik Kami yang masih terpaku Langsung kompak Narik selimut Sampai nutupin kepala Lalu aku nunggu beberapa saat Kemudian aku beraniin untuk Beranjak di tempat tidur Nyalain TV Nyalain lampu, kamar Kami sama-sama belum mau membahas kejadian tadi Yang pasti kami begadang sampai azan subuh Sambil menyalakan radio Dan sampai detik ini Kami tidak pernah bisa memahami Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu Apa ada pesan khusus melalui kejadian itu Kami benar-benar gak tahu deh Oke teman-teman Saya akhir dulu ya cerita rumah atas kali ini Semoga bisa berjumpa lagi di lain cerita Terima kasih sudah mendengarkan Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan Dalam menceritakan Oke, stay safe everyone Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kirim cerita kamu ke alamat berikut Do you see what I see? Terima kasihà Do you see